Pak Yantos, Reski, TMSI, waktu 10-15, silahkan. Terima kasih, waktu. Reski Intan di Jendani ya. Siapa panggilannya? Intan. Aku tadi datu panggil Reski kan. Aku nggak ngaku kalau Intan. Ya, jadi Intan ya. Saya melihat gini, sebenarnya dari judul ini, mungkin kamu ingin menghindari analisis isi tadi. Karena kamu buat implementasi. Tapi memang akhirnya, ya rancu jadinya kan, implementasi. Karena dari judul kamu ini, sepertinya kamu ingin menghindari analisis isi. Tapi dari yang kamu teliti ini, sebenarnya itu analisis isi. Artinya berita itu memang dianalisis, berapa banyak berita, kemudian dicari lah sesuai dengan judul kita ini, bagaimana bahasa jadinya dalam berita-berita itu kan gitu. Nah, memang dengan penggunaan wawancara tadi itu akan rancu hasilnya. Karena nggak mungkin kita melakukan analisis mencari berita yang dibuat orang. Kita tanyakan ke orang yang buat, itu nanti apa dia. Sifatnya itu hanya, kalau pun wawancara setelah kita temukan itu, kita hanya menambah hasil temukan kita, bukan menanyakan apa yang akan kita temukan. Jadi, apa namanya ini, yang saya lihat ini, dari judul misalnya, kamu ingin melihat bahasa jurnalistik di portal berita go.rio.com. Saya juga belum mendapatkan penjelasan di sini. Sebenarnya alasan kamu mengambil judul ini apa? Misalnya, apa sih yang sesuatu yang istimewa dari portal berita go.rio.com? Apa sih yang istimewa dari pemerintahan hukum dan kriminal di sana? Apa sih yang dilihat dari bahasa jurnalistiknya? Ya dalam tanda arti mungkin, mungkin mereka di antara yang apa judul kamu ini pernah mendapat pengagaan atau booming lah beritanya itu, diminati dan sebagainya. Itu apa coba? Di latar belakang kamu saya belum jelas itu. Apa alasan kamu mengambil tiga itu? Mulai dari portal berita go.rio.com, mulai dari yang kamu ambil adalah pemberitaan hukum kriminal, kemudian malah ingin melihat bahasa jurnalistik, itu apa? Dasar-dasarnya dulu. Apa? Apa yang bisa kamu jelaskan? Coba. Baik Pak, boleh bertanya. Ya silahkan. Saya tertarik untuk meneliti judul tersebut, karena saya merangkap bahwa pada judul itu adanya fenomena atau permasalahan, gimana pada penulisan berita hukum dan kriminal pada portal media itu masih banyak kesalahan pada penulisan beritanya, yang tidak sesuai dengan kaedah dan kaedah bahasa jurnalistik. Tunggu dulu, kita mulai dulu dari go.rio.com lah. Pandangan kamu ada apa dengan go.rio.com? Kan yang lain banyak. Ini kan online ya. Nah, coba apa? Apa yang bisa kamu kemukakan dari go.rio.com itu? Ya, Pak. Kenapa saya memilih untuk media online.rio.com itu? Karena media online.rio.com itu media terpopuler di Riau dengan banyaknya pengunjung yang mengakses pada website itu. Itu sebanyak sekitar 89,2 ribu pengunjung pada akun Twitter, 349 ribu pada akun pengikut di grup Facebook. Dibandingkan media lain yang ada di Riau. Ya. Ada di latar belakang kamu itu? Mohon maaf, itu di latar belakang belum saya... Kan belum, memang tidak terbuat, bukan belum. Memang tidak terpikir sama kamu itu. Ya, belum terbuat, ya oke. Itu dasar pertama kamu mengambil portal. Nah, kemudian barulah dari sekian banyak, apa namanya, redaksi ya, eh apa, bidang-bidangnya itu ya, kan ada hukum, ada olahraga, ada sebagainya kan. Nah, itu ada apa dengan pemberitaan hukum dan kriminal? Kenapa menurut kamu itu menarik juga di go.rio itu? Apa alasannya? Karena pada pemberitaan hukum dan kriminal ini merupakan rubrik berita yang banyak dibaca oleh pembaca, yang banyak mengakses ke rubrik pada pemberitaan hukum itu. Di go.rio.com ini? Iya, Pak. Karena pada rubrik tersebut itu, apalagi kalau misalnya tentang hukum dan kriminalitas. Oke. Itu alasan utama, yang di latar belakang kamu itu, itu yang paling penting kamu kemukakan. Portal berita.rio.com itu adalah yang paling banyak dibaca, dilihat, dikunjungi. Buktinya harus ada itu ya, jangan ngomongan doang itu. Ada sih di situ. Kemudian baru kamu bilang, di go.rio.com itu ternyata yang paling banyak dikunjungi juga adalah apa namanya, bidang hukum dan kriminal. Nah, kan gitu. Nah, setelah itu baru kamu bisa menjelaskan kenapa sisi bahasa jurnalistik yang kamu ambil. Kan bisa aja kamu ngambil kode etik jurnalistik, di bidang pemberitaan itu, kenapa kamu ngambil bahasa jurnalistik, baru kamu uraikan. Apa yang terlihat sementara nih ya, dari berita hukum dan kriminal di portal itu, apa gambaran kamu pertama ketika kesan pertama melihat di portal itu, apa yang kamu lihat dalam pemberitaan hukum dan kriminal di sana? Bapak izin menjawab pada rubrik berita hukum dan kriminal yang saya lihat itu, pada portal berita hukum ini, banyaknya terjadi permasalahan-permasalahan seperti kata-kata yang wazir, seperti kata-kata yang tidak hemat kata, dimana kata itu termasuk pada singkat ini, termasuk dalam 17 karakteristik bahasa jurnalistik sesuai dengan konsep teori dari hari Suman B tersebut. Untuk kenapa saya memilih bahasa jurnalistik yang saya ceriti, kenapa tidak kode etik, karena saya sudah menimbang dengan kajian terdahulu, karena belum adanya penelitian untuk bahasa jurnalistik pada media.com ini, hanya pada di media-media lain. Jadi saya tertarik ingin mengangkat bagaimana penulisan berita sesuai dengan bahasa jurnalistik pada media.com. Kamu juga bisa memperbandingkan antara penulisan orang di berita hukum kriminal di media online lain dengan di sini. Jadi dasarnya itu ada gitu. Bahwa banyak kalau kita lihat dari pemberitaan hukum dan kriminal di portal ini, dilihat dengan pemberitaan misalnya di tempat lain, ini cukup banyak ditemukan bahasanya itu tidak sadar atau gimana lah gitu ya. Nah itu maksud saya. Jadi ada alasan-alasan tersendiri yang bisa kamu, karena kamu kan belum neliti nih, belum melihat betulkah bahasa jurnalistik itu di portal itu banyak kesalahan apa tidak. Kita kan baru mengamati, baru melihat. Karena kita gunakan perbandingan dengan pemberitaan hukum dan kriminal di tempat lain. Kita menyampaikan aja di sana seperti ini, seperti ini ya. Jadi masih banyak terdapat permasalahan di bahasa jurnalistik di dalam ini. Itu alasan saya kenapa meneliti tentang itu. Nah itu harus kuat dulu di latar belakang. Dan cara mengungkapkan kamu penemuan kesalahan-kesalahan ini tidak seperti ini. Ini kamu udah menguraikan hasil penelitian nih. Penelitian menemukan ketidaksuaian. Ini di latar belakang loh kamu buat. Berarti tanpa kamu teliti pun saya udah tahu bahwa hasilnya banyak kesalahan di portal ini. Paham maksudnya? Kita baru melihat gejalanya di latar belakang itu. Membandingkan dengan yang lain. Kalau kita udah neliti satu-satu ngapain lagi? Kita bahas lagi. Jadi artinya sebelum neliti kamu udah tahu bahwa ini akan banyak kesalahan ketidaksesuaian. Itu maksudnya ya. Jadi bukan seperti ini. Penelitian menemukan kesalahan satu di bagian ini. Itulah yang dibilang penguji tadi. Kamu harus melihat berita itu berapa ada berita yang banyak itu. Kamu ambil berapa. Barulah seperti ini kamu menilainya seharusnya. Penelitian ini seperti itu. Jadi dari berita itu dengan indikator kamu yang ada. Di keragapi kamu yang ada itu kami bisa melihat. Oh ini tidak sesuai. Karena udah ada acuan nyaman yang akan dilihat dari berita itu. Nah berita ini kan banyak nih. Sebulan ada berapa berita di hukum kriminal itu. Saya rasa ratusan kali ya. Ratusan itulah yang kamu nanti ambil. Sampelnya seharusnya. Penelitian itu seperti ini sebenarnya. Baru bisa menemukan. Ada indikatornya. Oh ini tidak sesuai dengan bahasa journalistik. Itu yang sebenarnya tadi jadi permasalahan. Karena kalau kamu wawancara gak tepat dia. Gak mungkin kita mencari kesalahan dengan menanyakan ke orang yang buat. Itu siapa yang ngaku gitu. Berdalih dia gak ketemu dia. Kecuali judul kamu dirubah. Kalau kamu ingin mendalami dengan wawancara. Itu judulnya berubah misalnya. Kebijakan redaksi. Nah itu baru. Kamu kan nanya redaktur. Penanggung jawab. Apa semua. Bisa kamu tanyakan. Kenapa nulis kayak gini pak. Apa maksudnya. Kenapa begini. Itu bisa. Tapi kalau kamu melihat seperti ini. Tidak akan ketemu dengan wawancara. Wawancara ini kan sifatnya konfirmasi aja. Artinya udah kita ketemukan kan. Wah masih banyak kesalahan gini-gini. Nah itu artinya. Tidak mereka harus membenarkan. Tapi kalau judul kamu misalnya mau kualitatif. Saya rasa itu judulnya misalnya kebijakan redaksi. Dalam penggunaan bahasa jurnalistik. Di pemberitaan hukuman portal ini. Misalnya seperti itu. Itu betul-betul redaksi yang kamu tanya. Kenapa bahasa seperti ini. Kenapa masih ada seperti ini. Itu bisa. Ketemu. Kita hanya mengungkap alasan-alasan mereka. Dan ingat bahwa. Sebenarnya dengan judul kamu ini. Tidak sama kita meneliti. Tentang bahasa jurnalistik. Di portal berita goryo.com. Kenapa kamu telah memilih. Pemberitaan hukum dan kriminal. Tahu gak bahwa di hukum dan kriminal. Itu juga ada. Bahasa jurnalistik tertentu. Yang mungkin boleh tidak. Kemudian ada toleransinya. Atau bagaimana itu. Itu sebenarnya pembahasanya lebih dalam kesitu. Tidak hanya bahasa jurnalistik secara umum. Kamu kan bahasa umum nih. Karakteristiknya aja. Artinya. Bukan di pemberitaan hukum dan kriminal. Juga akan seperti itu. Tapi khusus berita kriminal dan sebagainya. Dia punya apa sendiri. Bahasa jurnalistiknya. Kodetiknya misalnya ya. Kan kodetik tidak bisa ditinggalkan dari bahasa kan. Misalnya bahasa kekerasan. Penggambaran kejadian misalnya kan. Itu kan pakai bahasa. Pelaku. Korban. Tidak bisa kita tinggalkan dalam bahasa kan. Kamu temukan itu enggak. Kamu kan cuma menemukan. Tidak sederhana. Apa. Mubazir kan itu kan. Dan itu di semua berita. Akan menggunakan indikator itu. Tidak. Tidak termasuk. Eh tidak. Tidak hanya di. Hukum dan kriminal. Dan hukum kriminal punya lagi karakteristik khusus. Kalau kamu ingin mendalami ini. Ini. Nah menurut kamu kemana arahnya ini yang bagus. Apakah ingin menganalisis isi. Atau seperti yang saya sampaikan tadi. Itu kamu harus memilih. Kalau enggak. Enggak ketemu. Kamu udah wawancara kan. Gimana menurut kamu sebenarnya. Ya lebih tepat penelitian kamu ini yang mana. Mau lihat isi. Ambil sampel berapa. Kamu lihat dengan indikator. Bahasa jurnalistik untuk hukum dan kriminal. Atau kamu ingin. Mendalami tentang kebijakan redaksi tadi. Nah itu. Betul-betul kamu hanya ingin tahu. Bagaimana mereka. Menggunakan bahasa jurnalistik. Kenapa bahasa itu seperti itu. Kenapa masih ada pelanggaran. Itu bisa kamu bongkar semua. Gimana kira-kira. Mana yang mau kamu apa. Pak. Pak izin jawab. Ya. Saya. Ingin memakai seperti. Yang. Dibilang Pak Adik dari Pak. Isi kan. Yang memang tujuan awalnya. Kesana. Isi. Betul. Analisis itu. Jadi per indikator. Per indikator yang saya analisis. Sesuai dengan. Yang guna. Iya. Jadi yang kamu buat informa-informa. Itu gak pakai. Gitu. Jadi itu maksud saya. Cuma. Pesan saya. Tambahkan tadi. Bahwa. Untuk pasar jurnalistik. Hukumnya kriminal itu. Tentu punya apa tersendiri. Tidak hanya. Yang kamu buat tadi. Itu secara umum. Semua berita seperti itu. Mungkin berita olahraga juga. Seperti itu. Nah itu. Kekhususannya disitu. Itu makanya. Jadi barulah nanti. Hasil temuan kamu itu jelas gitu. Yang bilang Pak Adik tadi. Karena. Udah adangkanya kan. Ya. Hanya sekian persen. Berarti. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Apa itu salahnya. Kita ungkapkan. Nah itu tadi. Kalaupun wawancaraannya. Kita menanya. Kenapa masih terjadi kesalahan ini. Mereka punya alasan kan. Tapi tidak merubah angka itu. Bahwa banyak kesalahan kita temukan. Tapi kita hanya konfirmasi. Kenapa masih banyak kesalahan. Mereka akan menjawab. Mereka mungkin ini. Namanya dunia. Apa ya. Berita. Kemudian keterbatasan. Mungkin untuk menarik. Atau macam-macam lah. Itu untuk alasan di luar dari. Hasil temuan kita. Nah kalau ingin di konfirmasi. Nah itu menurut saya. Jadi. Kerangka pikir kamu. Laktur belakang. Kerangka pikir pasti tidak kayak gini. Kalau kamu buat yang seperti Pak Ade tadi. Bikin dalam bentuk. Tabel atau apa kan. Nah ini indikatornya. Jumlah apanya. Jadi. Pastikan jumlah berita dulu. Kalau satu bulan itu berapa kan. Kamu sudah menemukan. Berapa. Sekitar berapa. Nah berapa kira-kira diambil sampel. Berdasarkan apa. Berapa diambil sampel. Itu kan bisa aja. Gak perlu banyak-banyak juga kan. Nah diambil. Ketemu dia di situ. Saya lihat. Ini juga. Saya pusing juga nih. Kok ada informan. Ada ini. Jadi. Apa dia. Lari-lari apanya. Gak ketemu semua itu. Nah. Cara buat kesimpulan juga nih. Gak panjang-panjang seperti ini ya. Abstract juga gak seperti ini. Jadi kamu ngapain lagi lah. Perbaiki lagi ya. Yang penting arah tadi. Kalau kamu mau tetap seperti ini. Seperti yang disampaikan Pak Ade tadi. Nah. Dan. Saya minta tambahkan. Bagaimana bahasa journalistik. Yang khusus untuk. Hukum dan kriminal. Itu ada ketentuan juga. Ya. Oke. Itu aja ya Intan ya. Makasih Pak Ketua. Ya. Ya. Buah. Ya. 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 Terima kasih.